Jangan biarkan mesin mobil Anda basah karena oli. Perhatikan bila ada bekas oli di bagian ini. Ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan seperti berikut ini. Belum menonton? Jangan lupa like, komen, unsubscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami, Mekanik Muda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas oli yang merempes yang disebabkan oleh silek korkas bagian belakang bocor. Perhatikan seperti yang ada di video, bagian mana saja yang diakibatkan oleh silek korkas apabila terjadi kebocoran. Langkah yang pertama, yang harus kita lakukan pertama, kita melepaskan kopel dengan cara menggunakan kunci sok 14. Untuk melepaskan baut kopel yang terdapat empat buah baut yang menempel pada bagian garden. Lepaskan keempat baut kopel menggunakan kunci sok 14. Putar ke arah kiri untuk melepaskan atau menganturkan bautnya. Setelah keempat baut sudah dibuka, kemudian kita pukul menggunakan palu untuk melepaskannya. Terus kita siapkan kunci 14 pasring. Kita lepaskan baut gantungan kopel. Terdapat dua buah baut pada gantungan kopel pada mobil Toyota Hapansa. Perhatikan letak kedua baut gantungan kopel pada Toyota Hapansa seperti yang ada di video. Setelah baut kopel dan gantungan kopel sudah dilepaskan, kemudian kita siapkan kunci sok 17 dan kunci sok 14. untuk melepaskan galangan. Lepaskan ketiga baut 17 yang ada di persendeleng yang menempel ke engine mounting bagian persendeleng untuk melepaskan galangan. Terima kasih telah menonton! setelah galangan sudah dibuka kemudian kita siapkan kunci shock 17, 14, dan 12 untuk melepaskan baut-baut yang menempel pada perseneleng dengan blok mesin seperti baut dynamo stater baut kabel perseneleng ataupun baut perseneleng itu sendiri menggunakan kunci 17 shock selamat menikmati 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 bawd sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini cara memperbaiki atau mengatasi boli bocor karena disebabkan oleh sila krekas yang sudah rusak atau haus adapun dalam kesalahan-kesalahan kata bahasa atau cara kami bekerja kami mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar karena berbagi itu indah jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati